Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yukil amin Pada kesempatan hari ini Kita masih diberikan kesempatan dan nikmat sehat Bahwasannya dalam kesempatan kali ini Kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring Nah pembelajaran secara daring ini Kita lakukan karena ada beberapa faktor Yaitu yang pertama karena adanya COVID-19 Makanya itu kita melakukan pembelajaran secara daring Nah sebelum kita melakukan pembelajaran Kita lebih baik membaca doa Atau membuka pembelajaran kali ini Dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama Baik akan saya pipit dari video kali ini Membaca surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai akhir Langsung saja Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash shaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita membaca surat Al-Fatihah untuk membuka pembelajaran kali ini Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat mudah untuk dipahami bersama Baik pada kesempatan kali ini kita akan membelajari Materi pembelajaran, mata pelajaran pendidikan agama Islam Kelas 11 semester 1 Yaitu pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah Ada empat kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya Yaitu yang pertama Kitab Zabur Kitab Taurat Kitab Injil Dan Kitab Al-Quran Nah di dalam umat Islam atau dalam agama Islam ada dua sikap orang Islam dalam mengimani dan dalam mengimani empat kitab itu Yang pertama sikap umat Islam kepada kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil Nah untuk mengimani ketiga kitab ini Umat Islam hanya untuk mengimani dan mempercayai keberadaan kitab ini Dan mengetahui sejarah dari kitab ini Bahwa Allah telah menurunkan ketiga kitab ini kepada para Nabi dan Rasulnya Nah sedangkan kepada kitab Al-Quran Umat manusia ini bukan hanya untuk mengimani, bukan untuk mempelajari atau mengetahui Tetapi dalam kitab Al-Quran kita harus wajib mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut Nah itulah yang menjadi pembeda dari ketiga kitab itu dengan Al-Quran Jika ketiga kitab itu kita wajib hanya untuk mengimani Sedangkan Al-Quran kita wajib mengimani serta mengamalkan isi dari kandungan dari Al-Quran itu Nah jika kita sudah mengimani atau mempelajari ketiga kitab itu yaitu Tauran, Zabud, dan Izzin Nantinya kita akan muncul perilaku, perilaku peduli dan perilaku toleransi kepada selain Islam Atau kepada kitab-kitab yang selain kitab Al-Quran Nah untuk kitab Al-Quran kita yang wajib mengimani dan mengamalkan Itu nantinya akan timbul rasa aman dan rasa tenang di dalam hati Kenapa? Karena kita sudah memiliki pedoman hidup Agar kehidupan kita itu nantinya ke depan bisa berjalan atau bisa terarah Atau bisa teratur Nah maka dari itu Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia Jadi semua umat manusia jika berpedoman pada Al-Quran Insya Allah jalan kehidupan ke depan akan terarah Jadi seperti itu Nah sebelum kita melakukan pembelajaran atau merajak kepada materi yang selanjutnya Lebih baiknya kalian memperhatikan tiga aspek atau tiga hal Yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar Sudah kita lakukan barusan kita di awal pembukaan pembelajaran ini Terus yang kedua siapkan buku catatan Nah yang ketiga catat materi-materi atau pembelajaran yang dianggap penting bagi kalian Dicatat di dalam buku catatan itu Karena apa? Nanti pada akhirnya pembelajaran akan saya kasih tugas Khusus untuk siswa kelas 11 di SMA Ada pun tujuan dari pembelajaran kali ini Nantinya kita dapat mengimplementasikan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Di dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua mampu menjelaskan makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Lalu yang ketiga dapat menginjentifikasikan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Yang keempat siswa raminya mampu untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT Sebagai membuka dari materi atau pembelajaran kali ini Saya akan jelaskan mengenai keluluh hati Nah disini saya akan jelaskan sejarah-sejarah dari kitab-kitab Allah SWT Nah yang pertama sejak Nabi Muhammad itu Allah menurunkan atau memutus Nabi dan Rasulnya untuk mengajarkan ajaran Allah SWT Yaitu ajaran agama Islam Nah di ajaran-ajaran Islam itu ada kitab-kitab yang disurunkan kepada Nabi dan Rasulnya Yaitu ada empat kitab Yang pertama kitab Allah Yang kedua kitab Zabur Yang ketiga kitab Injil Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran 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 Agar tidak tersesat dari jalan yang benar Nantinya kalau kita sudah berpendekan kepada kitab Allah Terutamanya Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna Atau penyimpunan dari kitab-kitab yang ketiga itu Insya Allah nanti kehidupan kita akan bisa lebih ke arah lagi Bisa lebih ke jalan yang benar lagi Kita akan tersesat atau berbira-bira Sehingga kehidupan kita menjadi tenang Dan damai, sejahtera dan lain sebagainya Nah Kitab Al-Quran itu Diterumkan oleh Allah SWT Secara berlangsung Kenapa? Karena di setiap ayatnya Jika diterumkan oleh Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Itu tidak semudah yang akan kita bayangkan Akan tetapi Terlunya ayat itu sangat berat rasanya Sampai Nabi Muhammad itu Sampai pernah sakit atau tidak kuat Untuk menerima wakil itu Nah Bisa kita bayangkan bahwa Jika ayat itu diterumkan kepada kita Umatnya Bahwasanya Kita tidak akan kuat Maka kita belum sekali memilih Nabi Yang namanya Nabi Muhammad SAW Yang telah membuatkan semuanya untuk umatnya Nah Jadi seperti itu Nah Jika kita sudah berterdaman Dari kita kitab Allah Terutama itu adalah kitab Al-Quran Nah Nantinya kita tidak akan bersesat Nah Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Dalam riwayat Al-Hakim Yaitu yang berbunyi Kita jika berperdaman kepada dua hal itu Dua hal itu saja Insya Allah Nanti Kenjumannya kita ke depan Akan lebih terarah Dan Akan lebih teratur Dan tidak melancin dari ajaran Allah SWT Jadi seperti itu Sebelum kita berhenti kepada materi yang pertama Saya ingin bertanya kepada kalian semua Khususnya pada kelas 11 semester 1 Yang menonton dan mengikuti pembelajaran kali ini Saya ingin bertanya kepada kalian semua Kan kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Yang saya tanyakan adalah Kenapa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para Nabi dan Rasulnya Nah Nanti jawabannya bisa kalian jawab di kolom komentar ini Ataupun nanti bisa kalian kirimkan dalam web group Yang nantinya nomor saya akan saya taruh di deskripsi dari video kali ini Saya tunggu ya Yang selanjutnya kita akan berajak ke materi yang pertama Yaitu pentingnya mengimani kitab-kitab Allah dan para penerimanya Nah kita sebagai umat manusia itu memiliki yang namanya rukun iman Nah mengimani kitab-kitab Allah ini termasuk pada rukun iman yang ketiga Nah hukum kita dalam umat manusia atau umat islam Dalam iman kita-kitab Allah itu hukumnya wajib Harus menyakini dengan sepenuh hati Tidak boleh menyakini dengan setengah-setengah hati Ataupun lagi ada yang parah tidak mahu menyakini kitab-kitab Allah Yang bahkan nantinya akan melentik dari ajaran-ajaran Allah SWT Nah kitab yang pertama itu Ditulungkan kepada Nabi Musa AS Yaitu kitab Allah Yang kedua ada kitab kabur Yang ditulungkan kepada Nabi Musa AS Dan umannya bagi Israel Yang ketiga ada kitab Injil Yang ditulungkan kepada Nabi Isa AS Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran Yang ditulungkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang selanjutnya yaitu pengertian suruf dan kitab Nah setidaknya ada dua perbedaan antara suruf dan kitab Nah yang pertama itu kalau suruf itu waril Allah SWT Yang bentuknya itu masih berbentuk lembaran-lembaran Nah sedangkan kitab Walaupun Allah SWT yang sudah berbentuk buku atau kitab Sehingga dinamakan Al-Kitab Nah yang kedua perbedaannya yaitu Suhuf itu isinya sangat simpel atau sangat singkat isinya Tetapi kalau Al-Kitab itu isinya lebih lengkap dari isi dari suhuf itu Jadi Al-Kitab itu lebih sempurna isinya Dibanding dengan suhuf yang sangat simpel isinya Kemudian kitab-kitab Allah SWT Dan para penerimanya Nah Allah SWT menurutkan kitab-kitabnya itu kepada para Rasulnya Yang pertama ada kitab Taurat Ada kitab Zahur Ada kitab Injil Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran Al-Karim Nah yang pertama kita bahas adalah kitab Taurat Nah apa sih arti dari kitab Taurat ini? Menurut bahasa Ibrahim Taurat itu adalah instruksi Atau perintah Perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Atau Rasulnya yaitu Nabi Musa Serta kepada umatnya yaitu Bani Israel Nah menurut orang-orang Nasrani Taurat ini disebut dengan Old Testament Atau perjanjian lama Nah isi dari kitab Taurat itu adalah 10 hukum Garis besarnya adalah 10 hukum Atau bisa disebut dengan 10 hukum Nah apa saja 10 hukum itu? Yang pertama hormati dan cintai Allah SWT Satu saja yang kita kenal dengan Allah Wahad Yang kedua sebutkan nama Allah SWT dengan hormat Yang ketiga Sucikan atau kuduskan hari Sabtu Kenapa? Karena pada waktu itu Keum Yahudi itu Ke tempat keribadatan itu hari Sabtu Jadi disuruh untuk mencucikan hari Sabtu pada waktu itu Yang keempat Hormati Bapak Ibu Yang kelima Jangan membunuh Yang keenam Jangan mencuri Yang ketujuh Jangan berbuat resta Yang kedelapan Jangan ingin berbuat cabul Dan yang kesembilan Jangan berbuat cabul Dan yang sepuluh itu Jangan ingin memiliki Barang-orang lain Dengan cara yang tidak halal Nah dari sepuluh hukum ini Memuat dua asas-asas Yang pertama adalah Asas keyakinan Atau asas agida Isinya itu Yang kedua adalah Asas kebaktian Atau asas syariah Jadi sepuluh hukum itu Memuat dua asas Yaitu asas kebaktian Dan asas agida Jadi seperti itu Yang kedua Yaitu kitab Zabur Kitab Zabur ini Ditulungkan kepada Nabi Daul A.S. Dan umatnya Yaitu Bani Israel Nah Zabur ini Bentuk jamaknya adalah Zubur Yang berasal dari kata Zabur Yang artinya Tertulis Atau menulis Jadi kitab Zabur Jadi kitab Zabur ini Asli Masli Makanya Makanya adalah Kitab yang Tertulis Menurut bahasa Arab Zabur ini disebut dengan Masmur Akan tetapi Di dalam bahasa Ibroni Disebut dengan Mismar Yang artinya Nyanyian rohani Yang dianggap Suci Nah Isi dari kitab Zabur itu Apa saja Isi dari kitab Zabur itu Terdiri dari Kumpulan-kumpulan ayat Yang jumlahnya itu adalah 150 surah Nah Akan tetapi 150 surah itu Bukan berisi tentang Hukum-hukum Allah Akan tetapi Berisi tentang Nyanyian-nyanyian rohani Nah Yang dianggap Suci oleh Kakum Nabi Daul Dan Nabi Daul A.S. Nah Secara gilis besar Dari 150 surah itu Ada Lima Nyanyian Yang dianggap Suci oleh Nabi Daul A.S. Atau Para umannya Yaitu Yang pertama Adalah Nyanyian Untuk Memuji Tuhan Yang kedua Nyanyian Perorangan Untuk Rasa Sukur Yang ketiga Ratapan-ratapan Jamaah Yang keempat Adalah Ratapan Dan Doa Individu Yang kelima Adalah Nyanyian Untuk Seorang Raja Jadi Dari 150 surah itu Terdapat Nyanyian-nyanyian Rohani Yang dianggap Suci Yang kurang lebih Ada Lima Nyanyian Tersebut Yang ketiga Ada Kitab Injil Kitab Injil Ini Diturunkan Kepada Nabi Siapa Nah Diturunkan Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Dan Para umannya Yaitu Kaum Nasroni Nah Isi dari Kitab Injil Ini Adalah Tentang Tentang Hiddan Atau Tentang Untuk Mengisahkan Allah Subhanahu Ta'ala Bahwa Allah Itu Hanya Ada Satu Yang Disembah Itu Hanya Cuma Satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kenapa Allah Menurunkan Kitab Injil Ini Karena Pada Waktu Itu Di Masa Nabi Isa Alayhi Salam Para Umannya Itu Banyak Yang Menyuk Banyak Kutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulai Dari Menyuk Berhala Mulai Menganggap Nabi Isa Itu Adalah Anak Tuhan Mulai Menganggap Nabi Isa Itu Bapaknya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Banyak 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 Orang Yang Menganggap Allah Itu Tidak Cuma Satu Jadi Banyak Dan Dari Itu Allah Menurunkan Kitab Injil Itu Yang Isinya Untuk Mengisahkan Allah Untuk Menyembah Kepada Satu Tuhan Untuk Beribadah Kepada Satu Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitab Injil Itu Juga Menerangkan Nabi Terakhir Atau Nabi Yang Nabi Yang Terakhir Yaitu Nabi Muhammad Alayhi Salam Nah Akan Tetapi Para penulis Atau Para Toko Pada Waktu Itu Menghapus Sejarah Itu Semua Set Sampai Belah Dan Akhirnya Para Umat Yang Sebelah Yang Setelah Tersesat Dari Ajaran Ajaran Yang Asli Maka Dari Itu Maka Injil Itu Sampai Sekarang Sudah Terhampus Keaslianya Berbeda Dengan Al-Quran Nanti Kenapa Karena Para penulis Kitab Injil Itu Menghampus Sejarah Sejarah Yang Berkaitan Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Kaum Nasrani Itu Benci Dan Tidak Suka Dengan Kehadiran Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Kemurnian Dari Kitab Injil Itu Sekarang Sudah Dita Kemurin Lagi Atau Sudah Tidak Asil Lagi Banyak Perubahan Perubahan Yang Dirubah Nah Jadi Seperti itu Kitab Injil Yang Diturunkan Kepada Nabi Isra A.W. Yang Selanjutnya Adalah Kitab Al-Quran Nah Kitab Al-Quran Sudah kita Ketaui Bersama Bahwa Kita Umat Islam Mengetahui Kitab Al-Quran Itu Diturunkan Kepada Nabi Siapa Yaitu Nabi Muhammad A.W. Nabi Muhammad S.A.W. Dan Para Umat Sampai Saat Ini Nah Kemurian Dari Al-Quran Ini Sudah Masih Terjaga Keasrianya Atau Kemurian Pada Awalnya Sampai Nanti Pada Ahri Zaman Kenapa Karena Allah Yang Menjaga Al-Quran Dan Isinya Itu Karena Pada Waktu Pada Pada Hari Ini Sampai Hari Sampai Hari Ini Banyak Hafid Al-Quran Yang Menghafarkan Al-Quran Itu Dari Serta Isinya Gunanya Untuk Menjaga Keaslian Dan Kemulian Al-Quran Jika Jika Terdapat Kesalahan Menulis Jika Terdapat Kesalahan Membaca Nah Itu Gunanya Hasil Al-Quran Untuk Membenahi Kesalahan Kesalahan Tersebut Sehingga Al-Quran Itu Tetap Terjaga Keaslianya Tetap Terjaga Kemurnianya Nah Waktu Turun Al-Quran Itu Kurang Lebih Selama 23 Tahun Atau Ada Yang Menyebutkan Bahwasanya 22 Tahun 2 Bulan Dan 22 Hari Nah Al-Quran Itu Terdiri Dari 30 Dus 114 Surat Dan 6 236 Ayat 74 437 Kalimat Ada Yang Pertama Menghitung Seperti Itu Nah Pasti Belum Ada Yang Ada Cuma Membacanya Dan Masih Belum Untuk Mengamalkannya Jadi Al-Quran Itu Selain Diimani Selain Dibaca Dan Selain Dipelajari Al-Quran Itu Harus Diamalkan Ke Kehidupan Sehari Hari Kenapa Karena Al-Quran Itu Adalah Pedoman Hidup Umat Manusia Yang Sempurna Nah Jadi Di dalam Isinya Al-Quran Itu Terdapat Banyak Problematika Yang Dapat Mengatasi Masalah 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 Masya Di Dunia Ini Nah Untuk Selanjutnya Ayat yang Pertama Turun Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W. Itu Surat Al-Ala Nah Untuk Surat Yang Terakhir Atau Ayat Yang Terakhir Itu Turun Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Yang Turun Di Padang Al-Rafah Pada 9 Julhijah 10 Haram Nah Al-Quran Ini Diturunkan Al-Quran Tidak Langsung Diturunkan Saat 37 Julh Kepada Nabi Muhammad Akan Tetapi Diturunkan Secara Beransur Kenapa Karena Setiap Ayat Setiap Kalimat Yang Diturunkan Dari Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Itu Adalah Sangat Berat Rasanya Umat Biasa Umat Manusia Yang Biasa Tidak Akan Mampu Untuk Menerima Wahyu Yang Telah Diburunkan Kepada Nabi Muhammad Kenapa Ini Membuktikan Bahwasannya Allah Pernah Menurunkan Dari Muhammad Wahyunya Secara Langsung Kepada Dari Muhammad Akan Tetapi Nabi Muhammad Itu Tidak Merasakan Seperti Yang Biasanya Empeng Badannya Tidak Tetapi Nabi Muhammad Itu Merasakan Sangat Berat Sangat Adem Panas Tingin Rasanya Gitu Untuk Dalam Menerima Wahyu Itu Jadi Tidak Sedampak Itu Nabi Muhammad Menerima Wahyu Dari Allah S.W.T Itu Diturunkan Secara Beransur Bagaimana Kalau Diturunkan Langsung 30 Juz Mungkin Nabi Muhammad Tidak 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 Kuat Tetapi Karena Allah S.W.T Berkuasa Allah S.W.T Menguatkan Nabi Muhammad Untuk Bisa Menerima Wahyu Itu Secara Beransuran Walaupun Terasa Sangat Berat Maka Dari Itu Kita Wajib Bersyukur Memiliki Nabi Yang Sekuat Nabi Muhammad Yang Secerdas Nabi Muhammad Yang Seamanah Nabi Muhammad Yang Yang Secerdas Yang Pinter Yang Yang Kuat Dan Yang Paling Sehat Umat Manusia Yaitu Nabi Muhammad S.W.T Ada Beberapa Nama lain Yang Nama lain Al-Quran Itu Ada Lima Yang Pertama Ada Al-Buddha Ada Al-Futon Ada Ash-Shifa Ada Al-Zikir Dan Ada Al-Kitab Al-Buddha Itu Apa Artinya Al-Buddha Itu Adalah Sebagai Petunjuk Bagi Umat Manusia Jadi Al-Quran Itu Sebagai Petunjuk Umat Manusia Kepada Kehidupan Yang Baik Kepada Jalan Yang Terarah Atau Sesuai Dengan Aturan Allah S.W.T Jadi Kita Sebagai Umat Manusia Jika Memilih Petunjuk Dari Al-Quran Maka Kita Insya'Allah Tidak Tersesat Untuk Menuju Ke Jalan Yang Benar Jalan Yang Baik Untuk Kehidupan Kita Semua Yang Kedua Ada Al-Furqan Al-Furqan Itu Apa Al-Furqan Ada Sebagai Membeda Yang Baik Dan Yang Benar Kita Kita Jika Melihat Kepada Al-Quran Kita Itu Juga Bisa Melihat Nanti Bisa Membedakan Mana Penawar Atau Ketenangan Hati Jadi Jika Kita Ada Masalah Ada Problematika Yang Sangat Berat Yang Menipat Diri Kita Mampu Diri Mampu Keluarga Kita Maka Kita Jika Membaca Al-Quran Dan Mereka Isi Dan Insya'Allah Hati Kita Akan Merasa Ketenangan Ada Rasa Ketenangan Tersendiri Nah Jadi Seperti Itu Terus Yang Ketiga Itu Adalah Fikir Bahwasanya Fikir Ini Adalah Di Dalam Kehidupan Ini Pasti Ada Anjaman Dan Balasan Setiap Ada Sebab Ada Akibat Setiap Ada Akibat Pastinya Ada Sebab Jadi Seperti Itu Yang Terakhir Adalah Al-Qitab Al-Quran Adalah Sebagai Wahyu Allah Yang Dibukukan Jadi Bentuk Al-Quran Itu Namanya Bisa Disebut Al-Qitab Nah Itu Adalah Nama Nama Lain Yang Menyebutkan Al-Quran Itu Adalah Nama Lain Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Bisa Disebut Dengan Al-Buddha Al-Quran Itu Bisa Disebut Dengan Al-Futon Al-Quran Itu Bisa Disebut Dengan Ashifah Yang Kempat Itu Al-Quran Bisa Disebut Dengan Al-Zikir Yang Kelima Al-Quran Itu Bisa Disebut Dengan Al-Qitab Jadi Seperti Itu Yang Selanjutnya Yaitu Cantang Isi Pokok Dari Al-Quran Ada Yang Tahu Apa Saja Isi Kandungan Dari Al-Quran Itu Apa Saja Nah Jika Tidak Ada Yang Tahu Akan Saya Beritahu Padahal Diberasatkan Ini Jika Ada Yang Tahu Nanti Bisa Comment Di Kolom Comment Di Bawah Video Ini Oke Nah Yang Pertama Isi Dari Kandungan Pokok Dari Al-Quran Itu Adalah Tentang Akidah Atau Keimanan Telah Kita Ketahui Bersama Pada Surah Al-Ikhlas Padahal Satu Itu Kata Kata Bahwa Allah Satu Nah Disitu Mengajarkan Kita Kepada Keimanan Atau Akidah Seorang Umat Muslim Yaitu Kita Dalam Beribadah Itu Harus Menjabah Kepada Satu Tuhan Harus Memiliki Tuhan Yang Satu Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Itu Saja Ya Jadi Kita Harus Memiliki Satu Tuhan Dan Menjabah Kepada Satu Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Isi Kandungan Dari Al-Quran Itu Adalah Untuk Ibadah Baik Ibadah Mahdod Ataupun Biru Mahdod Nah Apa Saja Contoh Dari Ibadah Mahdod Ibadah Mahdod Contohnya Ya Kayak Sholat Kayak Zakat Kayak Haji Dan lain sebagainya Sedangkan Kalau Goyur Mahdod Goyur Mahdod Adalah Ibadah Ibadah Yang Ringan Yang Ringan Itu Dikerjakan Misalkan Senyum Senyum Itu Termasuk Ibadah Tapi Senyum Nya Jangan Terlalu Lama Gila Jadi Senyum Senyum Biasa Kalau Ukurannya Di dalam Penjelasan Dari Guru-guru Saya Senyum Cukup Dengan 8 Menit 8 Detik Maksudnya Kenapa Karena Senyum Dalam 8 Detik Itu Adalah Untuk Mengeces Atau Mengadap Organ Badan Kita Agar Bisa Mudah Jadi Mengembalikan Ototot Yang Kerat Menjadi Gunah Kembali Jadi Ada Gunanya Juga Senyum Selain Ibadah Itu Bisa Mengupdate Salah-salah Kita Yang Ada Di Wajah Ini Jadi Seperti Itu Ada Senyum Ada Sodato Ada Menolong Orang Dan Misalnya Ada Duri Di Tengah-tengah Jalan Kita Bisa Menyingkirkan Itu Nah Itu Termasuk Ibadah Biro Mahdo Atau Ibadah Ibadah Yang Teringat Yang Selanjutnya Adalah Akhlak Kepada Sahaf Kali Akhlak Kepada Sesama Manusia Dan Akhlak Kepada Alam Atau Bisa Disitu Dengan Hab Akhlak Dari Atau Akhlak 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 Kita Diajarkan Bagaimana Akhlak Kitab Kita Harus Menjalankan Perintah Dan Menjauhi Semua Atlet Jadi seperti itu, bagaimana kalau kita berhubungan dengan manusia? Kalau kita berhubungan dengan manusia, kita harus berhubungan dengan baik Misalkan kita tidak boleh tahu berharap kepada manusia itu Karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama hamba Jadi kita harus biasa saja, berbuat baik ya berbuat baik Tapi jangan sampai berbuat jelek dan nantinya akan menjadi permusuhan antara manusia Itu tidak baik, maka dari itu kita di dalam peraturan diatur Atau ada peraturan bahwa harus berbuat baik kepada sesama manusia Begitupun juga dengan berbuat baik kepada seluruh alam Atau bisa disebut dengan habdu minal alam Nah, kita di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini, itu adalah mengampung kepada alam Kenapa? Yang kita injak ini adalah bumi Dunia, bumi itu terdapat dari tumbuhan, hewan, semuanya Itu harus kita hormati dan kita jaga juga Karena jika tidak ada yang semua, pasti kita tidak akan bisa hidup Kita mau makan apa? Mau makan sayur? Sayur itu adalah termasuk dalam alam Mau makan hewan? Hewan juga termasuk dalam alam Jadi kita harus menjaganya Dan nantinya kita bisa saling diuntungkan Alam diuntungkan untuk bisa dijaga Dan kita bisa diuntungkan juga dari alam itu sendiri Jadi seperti itu, kita harus menjaga dari habdu minal wal, habdu minal nas, dan habdu minal alam Itu sangat penting Nah, jadi seperti itu ya Yang selanjutnya adalah Hubungan manusia dengan manusia itu bagaimana yang baik Hubungan jual beli itu yang bagaimana yang baik Nah, di dalam alam juga diatur semuanya itu Jadi kalian jangan sampai khawatir dan jangan sampai kecewa Bahwa kalian itu termasuk umat Islam yang baik Dan ini pedoman yang sangat lengkap dalamnya Yaitu Al-Quran Yang selanjutnya adalah Isi dari gantungan Al-Quran itu adalah Kisos-kisos Mulai dari kisos orang-orang sholib dan orang-orang yang ikat Kalau orang-orang sholib ya Seperti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, para ulama, dan para khalifah Sahabat-sahabat Nabi, para kiai atau para sahabat dan Para ulama-ulama kumisar Islam seperti itu Yang tokoh-tokoh yang ikat itu berlain juga Kayak cipang, korun, dan lain sebagainya Itu di dalam alam juga dicatatkan semuanya dengan topah Untuk pelajaran kita menghabiskan semuanya Bahwa manusia ada yang baik dan ada yang tidak Dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang baik Dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang baik Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan Begitu banyak dan begitu tetap sempurna Maka dari itu Al-Quran itu adalah sempurna Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya Yang terakhir di dalam istirahat dengan Al-Quran itu adalah Untuk memberikan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan Kenapa? Karena untuk mencari ilmu itu tidak ada batasnya Mulai dari kita lagi sampai mau meninggal Itu wajib untuk mencari ilmu Sebelum kita terkutus nyawa kita atau di atas nyawa kita Itu wajib untuk mencari ilmu Nah ilmu itu bukan hanya didapat dari pendidikan formal Ilmu itu bisa juga didapatkan di dalam Bipipan kita sehari-hari Misalkan ada orang menolong orang lain Itu menurunkan ini membagi kita Kenapa? Karena kita dengan melihat orang lain Kita juga bisa merekisi kepada diri kita sendiri Oh iya, menolong orang itu adalah perbuatan yang baik Menolong orang itu adalah Kita nantinya bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT Tentang kebaikan Nah jadi seperti itu Baik, untuk tugas kali ini Pada kesempatan kali ini Pada pembelajaran dari kali ini Buat kalian yang kelas 11 dan semester 1 Untuk mengumpulkan atau memfoto Catatan yang telah kalian siapkan Atau kalian catat mulai dari awal pembelajaran sampai akhir barusan ini Kalian foto dan kirim melalui WA WA Group Atau bisa kalian kirim melalui kolom komentar di bawah video ini Dan yang untuk siswa atau siswi Kelas 11 dan semester 1 Yang ini masih belum ada yang Ada yang menggajak dalam pikirannya Dan yang ingin dipertanyakan Monggo untuk bertanya Di kolom komentar ini juga Yang ada di bawah Jangan sampai ada yang tidak paham Apa yang telah disayang sampaikan pada pembelajaran kali ini Oke Nah, cukup setia dari pembelajaran kali ini Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan atas kesempatannya Untuk mengikuti pembelajaran dari Pada kesempatan kali ini Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati